Intro Menteri BUMN Erick Thohir akan membentuk kluster-kluster atau sub-holding untuk mempermudah pengawasan. Menurutnya, tak mungkin wakil menteri atau WAMEN melakukan pengawasan terhadap 142 BUMN. Kita akan membuat kluster-kluster. Tidak mungkin WAMEN-WAMEN saya dengan 142 BUMN memegang masing-masing 20 kluster atau sub-holding, kata Erick dalam acara Economic Outlook 2020 yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020. Erick sekaligus mengatakan jika konsep sub-holding ditiadakan, maka akan fokus pada sub-holding dan bisnis yang memberikan nilai tambah. Makanya teori daripada sub-holding kita tiadakan, lebih pada sub-holding, kepada bisnis-bisnis yang bisa menjadi value chain. Katanya, Erick menargetkan akan membentuk sub-holding di bawah 20, kemudian tiap WAMEN akan memegang kendali 7 atau 8 sub-holding. Dia menambahkan, dirinya akan membuat 1 holding yang berasal dari perusahaan sekarat atau deadweight. Saya targetkan kluster ada di BUMN di bawah 20 masing-masing WAMEN memegang 7 sampai 8 kluster aja, ditambah 1 kluster deadweight. Tutupnya. Selain itu, Menteri Erick Thohir membuka lebar-lebar peluang swasta untuk kerjasama, namun Erick menekankan agar swasta tak mengakali BUMN. Bukan tanpa alasan, Erick mengatakan ada swasta yang memanfaatkan perusahaan plat merah supaya bisnisnya langgem. Saya berharap, dengan adanya reformasi BUMN, silahkan partner BUMN, tapi yang baik, jangan BUMN yang diakali. Katanya, dalam acara Economic Outlook 2020 yang diselenggaran CNBC Indonesia di Ritz-Kartens Pacific Place, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020. Ini banyak juga loh teman-teman swasta ngakali, taruh orang di dalam supaya bisnisnya terus, sambungnya. Dia berharap, swasta yang menempatkan orang di BUMN tak menggerogoti bisnis BUMN. Menurutnya, jika BUMN rusak, maka yang dirugikan adalah rakyat. Erick pun kemudian melontarkan pesan khusus kepada founder dan chairman City Corpora, Kairul Tanjung, yang hadir dalam acara tersebut. Apakah itu bebannya dibalikin ke swasta? Kan tidak. Dan ini saya berharap, mungkin mohon maaf Pak Kairul, saya ingin swasta bekerjasama dengan BUMN, tapi saya titip, jangan diakali. Ujarnya. Dia pun meminta, agar swasta bersama-sama BUMN membangun ekosistem usaha yang baik, sehingga nantinya bisa bersaing dengan perusahaan asing. Kalau saya sudah bangun ekosistem, ayo sama-sama bersaing membangun Indonesia jadi negara maju. Kita bisa bersaing perusahaan asing. Tuturnya. Di sisi lain, Erick Thohir juga menegaskan bahwa BUMN bukan badan usaha milik nenek lu. Diberitakan dari detikfinance.com. Menteri BUMN, Erick Thohir, meluruskan adanya persepsi salah di mana BUMN milik Kementerian BUMN. Erick mengatakan, Kementerian BUMN ialah pengelola perusahaan BUMN. Hal itu disampaikan Erick dalam acara yang sama. BUMN ini kadang-kadang dipersepsikan juga yang salah, bahwa kita ini pemilik. Erick menekankan, Kementerian ialah pengelola. Jadi, Kementerian tidak bisa memperlakukan BUMN seolah milik pribadi. Kita itu pengelola badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lu. Artinya, itu sudah pribadi, tambahnya. Erick melanjutkan, karena pengelolaan, maka Kementerian punya batasan-batasan dalam pengambilan keputusan dan tidak bisa disamakan dengan swasta. Jelas, kita pengelola. Kalau pengelola, ada batasan-batasan. Tidak bisa dijadikan cemburu seperti Pak Hairul Tanjung pengelola perusahaannya karena itu pribadi, ujarnya. Ini label negara yang diyakini oleh para pengambil keputusan di BUMN. Tegasnya. Terima kasih telah menonton!